Pace Ebini, damai dan kebaikan dari Kapel Komunitas Karceri atau Biara Karceri yang ada di Santu Yusuf, Pantiasuan Santu Yusuf, saya menyapa saudara-saudari sahabat Santu Yusuf. Mari kita dengar penggalan kalimat yang Yesus katakan. Seorang Nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ungkapan yang sangat mendalam, yang mau mengungkapkan bahwa kenapa tidak dihormati ataupun bahkan tidak ada satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan orang sakit. Itu terjadi karena kurang percayanya atau kurangnya iman atau tidak ada kepercayaan yang membuat tidak adanya mujizat. Dan mujizat itu terjadi karena kita yakin. Secara nyata, kita meyakini Tuhan yang hadir dalam diri kita, dalam perayaan ekarisi, dalam sabda, dan dalam seluruh hidup perjalanan siara hidup kita. Ketika kita punya keyakinan, maka keyakinan itu akan menumbuhkan terus iman kita. Dan banyak terjadi dalam hidup kita. Sama halnya seperti saya sendiri mengalami, mungkin saudara-saudari juga seling mengalami, sebuah proses perjalanan hidup. Tapi secara real, saya yang mendampingi anak-anak panti asuan dengan jumlah yang begitu banyak, seratus delapan puluh anak yang baru nanti akan ada dengan seluruh anak-anak yang diasuh. Kami ada dua ratusan anak. Mujizat Tuhan secara nyata hadir di dalam keseharian hidup. Di mana Tuhan mengutus sahabat-sahabat santu Yusuf, orang-orang yang baik dengan caranya, masing-masing membagikan berkatnya, memberikan juga dukungan, motivasi di dalam hidup ini. Semoga kita yang diingatkan untuk percaya. Ya, karena ketika kita percaya kepada seseorang, itu akan juga bisa mengubah hidup kita. Ketika kita percaya pada Tuhan sendiri, pastinya Tuhan akan menyertai seluruh hidup kita. Semoga kita dimampukan untuk semakin yakin dan percaya dalam siarah hidup kita, sehingga kemanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai, membimbing, dan memberkati kita. Maka, mari kita mohonkan kepercayaan yang berasal dari Tuhan itu, sehingga kita dimampukan untuk terus bertani, berjuang, tanpa henti. Tuhan memberkati.